Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkulian kamu. For your information, seri video tutorial kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. So, pastikan kamu menonton semua bagiannya secara perurutan ya. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lokasi dan strategi dalam menelusur informasi. Ada 3 tipe informasi yang sering digunakan oleh mahasiswa, yaitu buku, conference paper, dan peer-reviewed articles. Nah, kira-kira di mana kamu bisa menemukan informasi yang kamu butuhin ya? For your information, Undip telah melanggar 10 jurnal internasional yang bisa kamu pakai untuk mencari informasi yang kamu butuhkan loh. Kesepuluh jurnal itu terdiri dari J-Store, Science Direct, Scopus, EBSCOhost, Cambridge Core, Emerald Insight, Clinical K, Progress, Nature, dan Sprinkling. Di ke-10 jurnal tadi, kamu bisa mencari artikel jurnal, e-book, conference paper, atau disertasi yang dapat kamu gunakan untuk menunjang tugas kuliah kamu. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengakses database jurnal menggunakan akun SSO Undip kamu. Yuk, tidak usah berlama-lama lagi. Yang harus kamu lakukan pertama kali adalah membuka laman SSO melalui situs sso.undip.ac.id Nah, apabila muncul informasi seperti ini, kamu bisa langsung skip saja. Scroll ke bawah lagi, hingga pada aplikasi dan layanan, silakan buka tab in jurnal undip. Nah, kalau sudah terbuka, akan muncul 10 database jurnal yang telah disebutkan tadi. Di tutorial kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana caranya mencari sumber informasi melalui 2 database jurnal, yaitu Scopus dan Progress. Apa sih Scopus dan Progress itu? Apakah kamu familiar dengan kedua database jurnal itu? Berdasarkan laman scopus.com, Scopus adalah sebuah database terbesar yang menyediakan layanan indeksasi dari sebuah literatur peer review, seperti jurnal ilmiah, buku, dan prosiding konferensi. Database ini menyediakan literatur yang berasal dari berbagai bidang seperti sains, teknologi, kedokteran, ilmu sosial, dan humaniora. Database ini berada di bawah naungan Elsevier, yaitu sebuah organisasi atau perusahaan penerbit yang telah berdiri sejak 1800, yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda. Sedangkan Progress adalah sebuah database jurnal elektronik yang berpusah di Ann Arbor, USA. Progress menyediakan sumber informasi ilmiah bagi peneliti dan mahasiswa dari berbagai bidang ilmu. Progress memiliki slogan, Better Research, Better Learning, Better Insight. Wah, slogannya sangat bagus sekali ya teman-teman. Kedua database jurnal tersebut merupakan penyedia informasi atau referensi bagi peneliti, pengajar, dan mahasiswa dari berbagai bidang ilmu. Dalam proses temubalik informasi atau biasa disebut dengan information retrieval, ada dua tipe cara yang biasanya digunakan loh, yaitu browse dan search. Apa sih perbedaan keduanya? Padahal artinya sama-sama mencari. Jadi, browse adalah kegiatan di mana seseorang belum memiliki keyword, sehingga ia masih mengeksplore di suatu search engine seperti Google. Nah, berbeda dengan browse, search artinya seseorang tersebut sudah memiliki keyword yang sesuai dengan kebutuhan informasinya. Nah, tipe search ini masih terbagi menjadi dua model, yaitu basic search dan advanced search. Apa itu ya? Nah, untuk penjelasannya langsung saya jelaskan melalui video berikut. Baik teman-teman, sebelum masuk ke tutorialnya, kegiatan berikut ini adalah kegiatan yang biasanya dilakukan ketika melakukan pencarian informasi. Pertama, refine result atau hasil yang tersaring ketika memasukkan kata kunci. Kedua, seleksi informasi dengan cara melihat relevansi. Nah, kita bisa membaca judul, membaca abstrak, maupun membaca full text. Ketiga, actionable result atau download. Dan yang keempat, organize result, di mana kita mengolah informasi yang telah didownload tadi. Pada modul yang pertama, kita sudah memiliki judul, yakni, pengaruh kondisi vitamin D terhadap resiko terinfeksi COVID-19. Dengan itu pula, kita mengambil dua kata kunci utama, yakni vitamin D dan COVID-19. Kedua kata kunci tersebut dikembangkan menjadi beberapa kata kunci lagi, dan kita bisa menyusunnya pada tabel query. Nah, apakah masih ada yang ingat? Apabila tidak, kami akan memberikan cuplikan tabel query di pojok kanan atas. Pilihan kata kunci yang ada di tabel query, bisa teman-teman jadikan pilihan dalam proses penelusuran informasi kamu lho. Di tutorial yang pertama, kami akan mengajarkan bagaimana mencari sebuah literatur melalui Skopus. Langkah pertama, klik database jurnal Skopus. Apabila sudah keluar tampilan brandenya, selanjutnya masukkan kata kunci yang teman-teman pilih. Di sini, kami memilih COVID-19. Masukkan kata tersebut ke dalam search box, kemudian klik search. Nah, kegiatan ini disebut dengan basic search. Dari kata kunci tersebut, didapatkan hasil sebanyak 118.973 informasi, yang artinya ada berbagai tipe informasi yang tersaring dengan kata kunci COVID-19. Kamu bisa memilih salah satu atau beberapa jurnal yang menurut kamu sesuai dengan judul penelitian kamu. Di sini, saya memilih hypovitaminosis D dan COVID-19. Klik jurnal tersebut dan baca abstraknya. Apabila sudah sesuai, silakan download jurnal tersebut dengan dua cara. Yang pertama, download melalui penerbit aslinya. Silakan klik view at publisher, kemudian klik pdf, dan download. Cara kedua adalah download melalui laman Skopus. Apabila komputer atau laptop kalian belum terpasang ekstensi Skopus Download Manager, bisa teman-teman ikuti panduan ini. Jika muncul tampilan seperti ini, silakan klik get extension, tambahkan nge-chrome, dan klik add extension, lalu kembali lagi ke laman Skopus dan refresh browser. Nah, maka full text artikel yang teman-teman pilih akan terdownload secara otomatis. Hal ini tidak hanya berlaku di Chrome saja lho, akan tetapi juga berlaku di Mozilla Firefox. Selanjutnya, apabila kamu menginginkan sumber informasi yang lebih spesifik, maka kamu dapat menggunakan fitur advanced search. Kembali ke tampilan awal, lalu klik advanced document search. Setelah terbuka, di sisi kanan layar terdapat boolean operator. Boolean operator ini terdiri dari n, or, dan not. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda. Nah, ketika kamu memiliki beberapa kata kunci, kamu dapat menggunakan boolean n. Ketika kamu ingin memasukkan kata kunci yang serupa, seperti sinonim, ejaan, dan singkatan, maka kamu dapat menggunakan boolean or. Dan, ketika kamu ingin mengecualikan sebuah kata, maka kamu dapat menggunakan boolean not. Di sini, saya ingin mencontohkan penggunaan n dengan menggunakan dua kata kunci, yaitu vitamin D dan COVID-19. Di skopus sendiri, dalam menggunakan boolean operator, harus menyertakan tanda kutip. Ketikkan kedua kata kunci tersebut, jangan lupa tanda kutipnya. Kemudian, klik search. Dari hasil advanced search tadi, diperoleh literatur sebanyak 2009 dokumen. Di sini, saya memilih jurnal yang berjudul The Implication of Vitamin D Deficiency on COVID-19 for At-Risk Population. Dalam abstraknya, dibahas tentang peningkatan COVID-19 dan penggunaan vitamin D sebagai upaya pengontrolan wabah COVID-19. Artikel jurnal ini sesuai dengan judul pendidian, yaitu pengaruh kondisi vitamin D terhadap resiko terinfeksi COVID-19. Karena sudah sesuai, dan jurnalnya juga tertulis open access, maka langkah selanjutnya adalah download. Apabila kamu ingin mencari literatur lain, kamu bisa memasukkan alternatif kata kunci lain dari tabel query. Misalnya, kata kunci vitamin D, deficiency, dan COVID-19. Hasil awalnya, akan tersaring berjumlah 773 dokumen. Nah, untuk mempersempit hasil temuan, kamu bisa lihat di sisi kiri layar. Di situ, terdapat beberapa pilihan filter yang bisa kamu pilih. Misalnya nih, kamu ingin mempersempit hasil temuan dengan memfilter subjek areanya, yaitu nursing. Maka, di sebelahnya tertulis angka 170, yang artinya, terdapat 170 dokumen yang memiliki topik vitamin D, deficiency, dan COVID-19. di bidang nursing. Saat ini, saya ingin mencoba memberikan contoh artikel yang close access. Saya memilih jurnal dengan judul Vitamin D and Lung Outcomes in a Dirty COVID-19 Patient. Untuk memastikan apakah sudah pas atau tidak, lagi-lagi kamu harus membaca abstract-nya. di sini tertulis open access. Akan tetapi, apabila kamu download dari laman Skopus, itu tidak bisa. Sehingga, kamu harus melalui option View at Publisher. Silakan klik, kemudian pilih download PDF. Kalau kalian sudah mencoba secara mandiri, yuk lanjut ke tutorial kedua, yaitu penggunaan progress untuk penelusuran informasi. Tutorial kali ini, hampir sama kok dengan tutorial sebelumnya, yaitu menggunakan basic search dan advanced search. Akan tetapi, di bagian advanced search, teman-teman akan menemukan beberapa alat yang dapat mempermudah kamu menemukan informasi yang dibutuhkan. Nah, apa saja sih alatnya? Ada tiga alat yang bisa kamu guna ini, yaitu Comment Line, Tesaurus, Look Up Terms, dan Fill Codes. Apabila kamu kesulitan dalam menggunakan ketiganya, jangan khawatir, ada progress yang menyediakan tips dan panduan penggunaannya lho. Yuk, kita mulai tutorialnya. Klik database progress pada e-journal undip. Nah, apabila sudah keluar tampilan seperti ini, masukkan kata yang kamu butuhkan. Seperti pada tutorial sebelumnya nih, kita mulai dari penelusuran basic search ya. Masukkan kata vitamin D deficiency pada search box, kemudian klik enter. Dari kata tersebut, terdapat 151.668 informasi yang tersaring. Teman-teman bisa pilih nih, salah satu sumber yang menurut kamu relevan dengan kebutuhan kamu ya. Nah, tapi di sini, saya memilih jurnal dengan judul Genetic polymorphism, vitamin D binding protein in vitamin D deficiency in COVID-19. Jurnal ini bersifat open access kok. So, teman-teman dapat langsung unduh dengan mengklik download PDF. Tutorial selanjutnya, saya akan mengajarkan bagaimana mencari informasi menggunakan advanced search. So, tunggu apa lagi? Let's go! Masukkan dua kiwo dengan bantuan bulian operator N, yaitu COVID-19 dan low vitamin D. Spesifikan tahun publikasi, yaitu mulai 2019 hingga 2021. Nah, di sini, saya memilih tipe sumber yaitu scholarly journal, tipe dokumen yaitu article, serta, bahasa yang saya pilih adalah Inggris dan Indonesia. Teman-teman bisa klik search. Hasilnya, terdapat 1.258 informasi yang tersaring. Silakan teman-teman pilih yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Di sini, saya memilih jurnal dengan judul COVID-19, The Link Between Low Vitamin D and Awake Immune System. Karena jurnal ini open access, mari kita download dengan mengklik download PDF. Nah, untuk menyempitkan hasil temuan, mari kita back terlebih dahulu. Pada sisi kiri layar, terdapat beberapa fitur refine result. Pilih database research library health and medicine. Angka 166 menunjukkan bahwa ada 166 dokumen yang dianggap sesuai dengan keyword yang kamu masukkan tadi. Klik database-nya dan pilih artikel yang kamu inginkan. Di sini, saya memilih jurnal open access yang berjudul A fact of vitamin D on COVID-19 infection and prognosis. A systematic review. Klik download PDF, kemudian download. Apabila kamu masih ragu, kamu bisa klik bagian abstract or details. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Apabila dibandingkan dengan skopus, data pismanan yang wali muda digunakan. Nah, jangan lupa terus latihan ya. Langkah terakhir dari keseluruhan tutorial ini adalah organisasi informasi atau organize result. Pada tahap ini, teman-teman akan melakukan proses pengelolaan informasi. Bagaimana sih caranya? Nah, teman-teman dapat merename file yang telah didonot tadi lho. Kemudian, buatlah folder sesuai dengan klasifikasinya. Dengan itu, teman-teman dapat melakukan proses temu balik informasi secara lebih cepat. Oke, segitu dulu ya penjelasan tentang strategi dan lokasi penelusuran informasi. Namun, perlu teman-teman ingat ya, ini merupakan tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Pastikan kamu menonton video selanjutnya yang berisi tentang evaluasi informasi informasi ya. See you in the next video.